Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Naftahud di ruasa islamiya kolom bismillah Marilah kita mulai pembelajaran pendidikan agama islam Dengan lafaz basmala bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah kali ini kita kembali belajar pendidikan agama islam Dan materi yang kita bahas adalah tentang ahlak terpuji Yaitu ikhlas, sabar, pemaaf, amanah, dan istiqomah Ahlak terpuji juga sering disebut dengan ahlak karima, ahlakul karima Dan disebut juga dengan ahlak mahmuda Yang pertama tentang ikhlas Ikhlas adalah perilaku seseorang yang mengerjakan sesuatu semata-mata hanya untuk Allah Tanpa pamri atau mengharapkan imbalan Dalil tentang ikhlas dalam Quran Surah An-Nisa ayat 146 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Illa al-lazina tabu wa aslahu wa a'tasamu billahi wa a'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah Dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah Maka, mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelah Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar Makna dalam Quran Surah An-Nisa 146 ini adalah Semua orang munafik akan mendapatkan azab yang pedih Kecuali yang melakukan empat hal Yang pertama, bertawubat Yang kedua, memperbaiki diri dengan melakukan amal soleh Yang ketiga, berpegang teguh pada agama Allah Dan yang keempat, ikhlas Melakukan amal soleh dan perbuatan semata-mata mencari keriduan Allah Hakikat ikhlas Ikhlas merupakan wujud tauhid kepada Allah dalam amal-amal perbuatan Untuk lawan dari ikhlas adalah ria Yang berarti menampakkan sesuatu yang telah dia kerjakan untuk mendapatkan pujian dari manusia Artinya, ikhlas ini kita melakukan semuanya itu lillahi ta'ala Sedangkan ria, kita melakukan semua amal kebaikan untuk mendapatkan pujian dari manusia Kemudian, hakikat ikhlas Yang kedua adalah membersihkan ibadah dari tujuan selain Allah Cara mengetahui keikhlasan Memperhatikan fikirannya sendiri Apakah ingin mendapatkan pujian, ketenaran, imbalan duniawi dari sesama manusia atau tidak Kemudian, memperhatikan semangat dalam beramal Apakah semangat ketika amal itu dilihat oleh orang lain Atau tetap semangat meskipun tidak ada orang yang melihatnya Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sabar Dalil tentang sabar terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanusta'inu bissoberi wassalah Innallaha ma'as sabirin Hai orang-orang yang beriman Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Ketaatan kepada Allah Meninggalkan maksiat Melakukan kebaikan diri sendiri Menghadapi cobaan dan kesulitan hidup dan lainnya merupakan perkara yang berat Cara untuk menghadapi hal itu adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Yakni dengan sabar dan sholat Hakikat sabar Sabar terdapat tiga macam yang harus kita lakukan dalam kehidupan Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah Kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah Dan yang ketiga sabar dalam menghadapi kesulitan hidup Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu pemaaf Dalilnya terdapat dalam Quran Surah Ali Imran 133-134 Bismillahirrahmanirrahim Wasari'un ila ma'afiratin min Rabbikum Wajannatin arduhassamawatu wal-ardu u'iddat lil-muttakin Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang menafkakan hartanya Baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Makna dalil tentang ayat Quran Surah Ali Imran 133-134 ini adalah Allah menciptakan surga yang sangat luas diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa Yang memiliki tiga sifat Yang pertama orang yang senang berinfak dengan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit Arti waktu lapang adalah ketika rezekinya memang melimpah luah Dan ketika sempit ketika rezeki itu juga tidak ada Artinya ia tetap istiqomah untuk melakukan berinfak Baik dalam keadaan ada rezeki maupun tidak Kemudian orang yang pandai menahan amarahnya Lalu orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain Artinya kita harus bisa berusaha sama-sama untuk menjadi ketiga sifat Yang ada dalam Quran Surah Ali Imran 133-134 Terutama untuk menjadi orang yang pemaaf Hadis tentang pemaaf terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Dimana matan hadisnya Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab Dari Sa'id bin Musayyib Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Matan hadisnya atau isi hadisnya adalah Tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat Tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya Yaitu amanah Dalil tentang amanah terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu La takhunu allaha war rasula Wa takhunu amanatikum Wa takhunu amanatikum Wa altum ta'alamun Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul Dan juga janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Artinya dalam dalil Quran Surah Al-Anfal 27 Kita wajib menjaga amanah kita Baik itu amanah kepada Allah Artinya tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban kita dan melanggar hukum Allah Kemudian tidak menghianati Rasulullah Artinya tidak meninggalkan ajaran yang telah dicontohkan dalam hal ibadah dan perkara yang dilarang Selanjutnya Tidak menghianati amanah sesama manusia Tidak membuka rahasia orang lain Melanggar perjanjian Menyianyikan titipan orang lain Dan amanah yang lainnya yang dititipkan kepada kita Hakikat amanah Yang pertama menjaga amanah agama Karena agama merupakan amanah terbesar Semua anggota tubuh kita yang telah diberikan oleh Allah SWT Dijaga untuk tidak dipergunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah Kita menjaga titipan barang orang lain Menjaga pembicaraan atau rahasia orang lain Menjaga amanah tugas atau jabatan Dengan mengerjakan dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya Materi selanjutnya adalah istiqomah Dalilnya terdapat dalam Quran Surah Al-Ahqaf Ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Kemudian mereka tetap istiqomah Maka tidak ada khawatiran terhadap mereka Dan mereka tiada pula berduka cita Kesungguhan iman seseorang Akan diuji oleh amal-amal soleh yang dikerjakan Dan diantara amal soleh yang melekat dengan iman adalah istiqomah Istiqomah merupakan Sikap lurus dalam beragama Dengan teguh pendirian Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Dan meninggalkan semua larangan Allah Seorang mu'min harus kuat memegang prinsip agama Dan mengerjakan kebaikan di setiap ada kesempatan Kiat atau cara menjadi orang yang istiqomah Yakni menjaga iman Menjaga ketaatan kepada Allah Menjaga keikhlasan dalam beribadah Menjaga perkataan dan perbuatan yang baik Menjaga semangat beribadah ketika sendiri Sebagaimana bersemangat ketika terlihat orang lain Itulah materi kita pada hari ini Tentang ahlak terpuji Tugas kalian adalah Yang pertama Mengapa kita harus menjadi orang yang ikhlas Sabar Pemaaf Amanah Dan istiqomah Yang kedua Apa saja amanah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita Kemudian Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi orang yang istiqomah Sekian materi kali ini Silahkan dikerjakan tugasnya Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf Semoga kalian mengerti dan paham tentang materi kali ini Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati